Yeay, welcome back to my channel Hari ini aku mau sharing sih Beberapa pertanyaan yang banyak banget ditanyain di DM-DM aku Gimana sih kak caranya biar kulitnya tetep putih? Gimana sih kak biar kulitnya tetep cerah? Kak pake produk apa sih? Kak ini itu ini, ngurusin anak kok bisa sih tetep ngerawat kulit? Nah, jawabannya gampang Tapi sebelumnya, klik dulu tombol bellnya Jangan lupa subscribe dan komen Ya, sebelumnya buat para mami-mami yang ngurusin anaknya sendirian Atau buat para remaja yang sibuk kerja, sibuk sekolah Mana sempat keburu telat? Mana sempat keburu telat? Mana sempat? Keburu kumal, keburu dekil, terus kena matahari kan ya Gimana bisa kulitnya jadi bagus? Nih, aku kasih tips dan triknya Jadi, biasanya aku itu setiap seminggu kira-kira 2-3 kali lah Jadi, aku suka scrub-in seluruh kulit tubuh Tapi, gak usah pake lama-lama Cuma, cuma 2-3 menit aja loh Nih, aku pake body scrub Dari Scarlet Whitening Caranya gampang banget Ini tuh harganya cuma Rp75.000-an aja Which is, ya oke lah gitu kan ya Tinggal ambil secukupnya Gak usah terlalu dikit, gak usah terlalu banyak Jangan pelit tapi sama diri sendiri ya Digosokin ke kulit yang kusam Gosokin sampai rata Terus, sekiranya seluruh daki Dan kulit matinya sudah mulai terangkat Diamkan 2-3 menit Diamin aja Cuma 2-3 menit Bisa sambil nonton Bisa sambil ngapain-ngapain Atau balesin komen juga bisa ya Buat yang bilang Kulitnya kan emang udah putih dari sananya No, no, no Jadi emang, emang dari sananya lebih putih Tapi gara-gara sempet perform Terus, panas-panasan Belum lagi kalau misalnya jemput Mirabel ke skok Dia tuh panas-panasan Ini tuh belang sebenernya kulit aku Dan kulit aku tuh lebih ke kuning sebenernya warnanya Nih Kalau misalnya ini Sama ini Ini lebih gelap nih Lebih hitam Tapi udah mulai gak gitu ketara sih Karena sejak aku rutin Jadi udah emang Sekitar 6 bulanan ini Aku rutin pake bali scrub Dan menurut aku Kalian gak bisa cuman pake sekali doang gitu Harus rutin Bener-bener harus rutin Kalau yang ini Scrubnya ini agak Agak gede Grendil-gerendilnya itu Jadi buat beneran Kalau misalnya Ada kulit mati yang membandel Ataupun daki-daki yang Bandel Tidak melepas Pake ini Tapi biasanya cuman dipake 2-3 kali Karena kalau pas aku baca-baca nih ya Ini tuh bagus banget Dia tuh ada Kandungan vitamin E Sama Glutathione Jadi kemarin aku sempet Google kan Ini bagus atau gak sih Ini bahaya atau gak Terus aku googling Apa sih Glutathione itu Ternyata Itu kandungan yang bisa mencerahkan Dan melembabkan kulit Pantes aja Biasanya tuh Kalau misalnya aku mulai Kulitnya Banyak sel kulit mati Itu bakalan terasa Kayak agak lebih kasar kan ya Jadinya Aku pake ini deh Langsung Hmm Nyamuk aja Kita cobain nanti ya Nah Kira-kira udah Sampai 2-3 menit nih Langsung dibilas Cus Nah ini dia Jadi nanti aku bakalan Bandingin ya Ini Yang setiap hari dirawat Tapi Hari ini aku gak pakein Tangan kanan aku Tangan kiri aku Yang aku pakein Kita muntikan ya Dan tuh beneran deh Uh Halus banget Parah Kalau yang ini Masih kayak agak Kasar-kasar dikit Karena masih ada Sel kulit mati Yang belum hilang Ini mah Nyamuk aja keplasan Cik Hmm Dan Kalau misalnya kalian Untuk mandi sehari-hari Aku pake ini nih Ini shower scrubnya Jadi di dalemnya ini Kalau kalian liat nih Tuh Ada Titik-titik Warna biru Yang kecil kan Ini tuh Sabun Ibaratnya sabun lah Kalau biasanya Aku terserah lah Pake sabun apa aja Nah Sejak kemarin Aku coba Si Scarlet ini Aku kayak Kayaknya harus pake sabun ini deh Jadi kalau misalnya Witches lagi males Scrub pun Terus Apalagi sekarang Di rumah kan Mandinya jarang kan Nah langsung Pake setiap mandi Pake si shower scrub ini Oh iya Buat yang nanya Kemarin tuh aku dapet Pertanyaan juga Ini kan rasanya Ini pomegranate Terus Banyak variannya juga Banyak variannya juga si shower scrubnya Ini Ada yang mango Dan ada yang cucumber juga Itu bedanya apa sih Itu cuma beda wanginya doang Tapi fungsinya sama Tetap Mencerahkan dan melembabkan kulit Nah Kalau mau Beneran putih Ingat Harus rutin Nggak bisa Cuma sekali doang Tapi emang si Scarlet ini Kelebihannya Kalau misalnya Kamu mau yang instan Ataupun Kamu yang Suka panas-panasan Ini bakalan Keliatan banget Dalam Sekali pake Kalau kalian rutin Kalian bisa Bikin itu Beneran cerah Cerah kulitnya Karena sel kulit mati Yang udah Rusak Dan Daki-daki Yang masih menempel Yang kalau misalnya Kita pake sabun biasa Itu sebenernya Nggak bisa lepas Nah pake ini Langsung Lepas semua Kita tes ya Ini pake Agak banyak kan Nggak apa-apa Dan Kalian Kalau misalnya Di kamar mandi Kamu mau pake Puff Juga bisa Karena itu Lebih ngefek banget Dan itu Kalian langsung Bisa Bikin banyak Busa kan ya Gitu Sama Tinggal diginiin aja Ini tuh Kayak Wangi Wanginya Enak banget Soft Dan Kalau yang ini Scrubnya itu Kecil Jadi Nggak terlalu Kasar Di kulit Gitu Jadi Kalian Aman Untuk Pake ini Setiap Hari Sama Seperti Body Scrubnya Ini tinggal Digosokin Setelah Kalian Gosok Keseluruh Tubuh Kalian Diamkan 2-3 Menit Let's go Kita cuci Abis ini Yuhuu Selesai Dicuci Kita lap Dulu Nah Tuh kan Mulai Keliatan Lebih shiny Katanya ya Mirabel Bell Sini Bell Coba pegang deh Tangan Mami Halus Nggak Pinter Wangi Nggak Nanti Abel Mau pake ini Yang Nantinya Oke Next Biasanya Terakhir Sebelum Pergi Dan Sebelum Beres Beres Aku Pake Lotion Ini Lotion Aku Pake Yang Charming Dan Ini Beneran Lotion Magic Banget Parah Nggak Usah Takut Kalau Mau Di Bawa Traveling Karena Dia Ada Double Lock Nih Yang Pertama Kita Bisa Udah Ada Ininya Jadi Nggak Mungkin Kena Pump Karena Dijagain Dan Ini Ada Cusan Open Close Nya Oke Nih Tinggal Kalian Open Kalau Mau Naik Di Pump Deh Kita Buktikan Ya Tapi Semuanya Tergantung Kulit Masing-masing Aku Nggak Berani Garanti Hari Ini Kamu Pakai Kamu Bangan Putih Atau Apa Tergantung Kulit Masing-masing Dan Berapa Lama Kalau Kemarin Aku Pakai Dalam Dua Minggu Itu Udah Kelihatan Beda Banget Langsung Kepada Nanyain Wah Lebih Fresh Kulit Tangannya Gitu Kan Pakai Apa Makanya Pada Tanyain Kan Pakai Apa Nah Ini Udah Selesai Kita Lotion Kita Bandingkan Ya Wow Kelihatan Kan Bedanya Yang Ini Lebih Putih That's it Jadi Emang Ini Ngefek Banget Kalau Misalnya Kalian Mau Habis Keluar Panas Panasan Dan Mau Instant Ini Bisa Tapi Dalam Jangka Panjang Kalau Dipakai Emang Beneran Mencerahkan Gitu Kalau Menurut Aku Dan Ini Sepengalaman Aku Pakai Dan Satu lagi Tipsnya Jangan Pakainya Asal-asalan Karena Ini Harus Rutin Harus Rajin Jadi Emang Kalau Mandi Jangan Malus Nanti 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 Nengket Tau Jangan Jangan Lupa Pakai Lotion Nya Plus 2 Sampai 3 Kali Dalam Seminggu Kalian Bisa Body Scrub Nah Terutama Di Lipatan Lipatan Kayak Gini Gitu Kan Atau Di Ketiak Atau Di Lutut Lipatan Lutut Sini Nah Kalian Bisa Gosok Gosok Biar Kulitnya Lebih Cerah Terus Jangan Lupa Juga Dibantu Dengan Selalu Rajin Minum Air Putih Yang Banyak Terus Jangan Saring Saring Ke Matahari Gitu Kalau Misalnya Matahari Yang Baikan Memang Kalian Bisa Jemur Di Pagi Hari Jam Sembilan Jam Sepuluh Biasanya Kalau Misalnya Kalian Jemurnya Di Luar Rumah Cukup 15 Menit Aja Tapi Kalau Misalnya Lawat Jendela Kalau Misalnya Disini Jendela Kan Bisa Masuk Matahari Itu Boleh 30 Menit Dan Kalau Misalnya Habis Aktivitas Jangan Lupa Mandi Bersih Bersih Juga Dan Makan Makan Yang Sehat Sayur Sayuran Dan Buah Buahan Jangan Lupa Ingat Oke Nah Itu Dia Tips Aku Buat Merawat Tubuh Supaya Tetap Cerah Tetap Lembab Dan Awet Mudah Pastinya Nah Buat Yang Mau Tanya Atau Mau Aku Bikin Video Apa Apa Lagi Untuk Tips Selanjutnya Kalian Bisa Langsung DM Aku Di Instagram Aku Margaret Underscore Angelina Atau Comment Di Youtube Aku Yang Ini Oke See you Next Time Bye